Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini kita berada di stasiun LRT Setiabudi yang mana bentang tengahnya sudah siap semua ini lift juga sudah terpasang oke ini ada eskavator yang sedang membantu proyek dari akses menuju ke stasiun LRT Setiabudi ke trotoar di sisi utara dari akses stasiun masih belum dikerjakan material masih tetap di taruh di trotoar yang ada di sekitar stasiun ini JPO yang lama JPO existing yang masih beroperasi untuk ke Transjakarta Halte Setiabudi utara jadi penyempitan di area sini ya kalau Transjakarta yang berhenti untuk trotoar nya masih sama belum ada perkembangan untuk pemasangan ubin masih tetap sama ini konsep dryness nya masih tinggi ya lubangnya jadi permukaan dari asfal yang ada di sini harus di tinggikan untuk bisa air mengalir ke lubang tersebut dan dibuang ke arah sungai di sebelah tapi sebetulnya di bawah situ ada juga gorong-gorong ya ya ini yang jadi pertanyaan adalah di yang panjang berdiri di atas gorong-gorong yang ada saat ini kalau melihat utilitas yang ditanam di bawah tanah ini tingginya segini jadi kemungkinan untuk ubin nya akan setara dengan tinggi dari utilitas yang ada di sini ya kalau yang udah di bawah berarti tenggelam nanti terlihat juga di sini juga cukup tinggi nih jadi nanti ubin akan setinggi itu permukaannya untuk kena tengah sisi selatan dari stasiun Setiabudi ya udah selesai udah tidak ada pekerjaan lagi di area sini hanya saja yang akses tangga dan eskalator di bagian sana ya tinggal perapian dari trotoar secara keseluruhan untuk akses dari stasiun LHT Setiabudi ini lumayan bagus progressnya sudah terbentuk seperti apa baik itu dulu update dari stasiun LHT Setiabudi terima kasih selamat menikmati